Mr. Google Indonesia, disini. Siapa yang tidak mengenal negara China, negara dengan kemajuan yang sangat pesat guys. Yap, China saat ini telah menjadi negara super power di Asia, bahkan terus menanjak hingga ke seluruh dunia. Padahal China dahulu, hanyalah negara jajahan Jepang seperti Indonesia. Pendudukan Jepang di China terbilang cukup lama, yakni selama 14 tahun dari 1931 hingga 1945, dan berakhir saat Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi sekarang China lah yang sanggup melumat Jepang, sebab sekarang ini China menguasai sektor-sektor penting yang ada di dunia, termasuk ekonomi, pengaruh dan militer. Yap, militer China saat ini menempati urutan ketiga, sebagai negara dengan militer terkuat di dunia. Lalu, seberapa kuatkah militer China saat ini, pantaskah mereka menempati urutan ketiga di dunia? Nah berikut ini, fakta kekuatan militer China. Memiliki jumlah tentara terbanyak di dunia China merupakan, salah satu negara dengan kepadatan penduduk terbesar di dunia. Maka tak heran, kalau stok tentara mereka sangatlah melimpah guys. Berdasarkan data yang dikutip dari Global Firepower, per hari ini jumlah tentara aktif China berjumlah 2 juta personil. Jumlah ini adalah yang terbanyak di dunia, bahkan Amerika saja si nomor satu hanya memiliki 1,3 juta tentara aktif. Dengan jumlah tentara yang sebanyak itu, maka China nanti benar-benar akan bisa menggeser dominasi Amerika Serikat. Kekuatan Darat China, Yang Ditakuti Soal jumlah tentara China sangat mengerikan guys, lalu bagaimana dengan alusista daratnya? Yap, sama saja tetap mengerikan. Bagaimana tidak China saat ini mempunyai alusista darat yang sangat gahar dan jumlahnya tidak karuan? Di antaranya yaitu tank, China memiliki 5.250 unit tank. Kendaraan lapis baja sebanyak 35.000 unit, dan kendaraan proyektor roket sebanyak 3.160 unit. Nah dengan alusista darat yang sebanyak itu, apalagi disokong oleh pasukan yang banyak pula. Tak heran, kalau militer China saat ini ditakuti di dunia. Bahkan si jawara Amerika Serikat, harus memperhitungkan jika ingin bersenggolan langsung dengan China. Kekuatan Udara China Bagai Naga, Seperti Pada Kepercayaan Mereka Seperti yang kamu ketahui guys, ada dua jenis bentuk naga di dunia ini, ada yang versi barat, ada juga yang versi Asia. Yap, kekuatan udara China bagai seekor naga di Asia, sangatlah mengerikan. Bukan tanpa sebab, soalnya China memiliki alusista udara yang sangat banyak. Di antaranya yaitu pesawat tempur, China memiliki 1.200 unit. Serangan khusus 371 unit, dan helikopter tempur sebanyak 281 unit. Maka tak berlebihan jika kekuatan udara China, disebut seekor naga di Asia. Jumlahnya itu akan terus bertambah, mengingat China memproduksi peralatan militernya sendiri. Jadi kalau ingin menambah jumlah, tinggal menunggu waktunya saja. Memiliki kekuatan laut terbanyak di dunia Jika China memiliki jumlah personil terbanyak, serta kekuatan darat dan udara yang mengerikan, bagaimana dengan kekuatan lautnya guys? Yap, sama saja bahkan lebih mengerikan. China saat ini merupakan, pemilik kekuatan laut paling banyak di dunia. Bukan tanpa sebab kekuatan laut China disebut seperti itu, sebab China memiliki jumlah alusista laut yang bejibun. Total dari alusista laut China, adalah 777 unit. Di antaranya kapal penghancur sebanyak 41 unit, kapal fregat 49 unit, dan kapal korvet 70 unit. Itu belum seberapa, China juga memiliki jumlah kapal selam terbanyak di dunia, dengan jumlah 79 unit. Oh ya jangan lupa, China juga memiliki dua kapal induk, sungguh mengerikan. Dengan alusista laut yang seperti itu, maka tak heran, kalau China bebas warawiri di perairan perbatasan negara lain tanpa rasa takut, contohnya di Natuna. Bahkan si jawara Amerika Serikat yang turun langsung saat itu, untuk menghadang China, China tidak mundur malah si negeri Paman Sam yang ciut. Keuangan pertahanan China, yang liar biasa banyak. Sebuah kekuatan militer suatu negara, harus juga dilihat dari keuangan mereka guys. Soalnya dari sinilah sumber kekuatan militer itu sendiri, tanpa kekutan keuangan maka sulit untuk menambah jumlah peralatan tempur. Diketahui China memiliki jumlah anggaran militer yang banyak, yaitu 230 dolar miliar. Bahkan persitas daya belinya yang fantastis, yaitu 23 dolar triliun. Jangan heran China memiliki anggaran yang banyak, apalagi daya belinya yang fantastis, mengigat China merupakan salah satu negara penggerak ekonomi dunia. Nah itulah tadi, fakta tentang kekuatan militer China saat ini guys. Kalau disimpulkan, China memang sangat pantas menempati kekuatan militer No-3 di dunia. Memang China saat ini, masih di bawah Amerika dan Rusia. Tetapi menurut para peneliti, di tahun-tahun berikutnya China akan menjadi negara adik kuasa yang merajai segala sektor di dunia.